Intro Intro Oke teman-teman Jadi Sorry banget ini gue pake webcam Karena emang kamera gue lagi Ya bermasalah Tripotasi lebih tepatnya bermasalah Dan sorry kemarin gue gak live Karena gue lagi atur setup gue ya Jadi gue abis ya Atur-atur setup gue Gue bersihin semuanya Pokoknya beberes lah temen-temen Intinya ya Oke Jadi video kali ini Karena gue sudah mendapatkan Blackbeard Blackbeard B6 guys Blackstage Timeskip namanya ya Kita akan showcase Sekaligus kita akan coba untuk Infinite mode Kita lihat bisa Sampai wave berapa temen-temen ya Pake setup gue sekarang nih Gue pake Super Bu Lalu gue pake Blackstage Katanya ini penting banget Buat infinite Lalu gue pake Bulma Udah pasti Bulma gue belum mentok dikit lagi ya Udah 52 tuh levelnya tuh Lalu gue pake Perija Perija Kayaknya masih sangat dibutuhkan Di awal-awal ya Lalu gue pake Mikato Temen-temen ya Dan yang terakhir Pake Onwind Udah Lupa Onwind Onwind kelupaan gitu ya Padahal Onwind tuh paling penting loh Oke Let's go Kita coba aja langsung Infinite mode temen-temen Oke Let's go Awal-awal temen-temen Seperti biasa Kita akan taro Mikato dulu ya Mikato tuh paling enak Untuk awal-awal Harusnya gue buat Nagato sih Tapi gue lebih Entah kenapa Gue lebih memilih Bu Daripada Nagato Temen-temen Karena menurut gue AOE jauh lebih bagus Daripada AOE Con ya Walaupun Sebenernya si Nagato juga AOE nya udah lumayan bagus sih Cuman Ya Tetep beda aja gitu Harusnya gue bawa ini guys Bawa Gojo Atau mungkin bawa Rukia ya Rukia yang B6 Karena lumayan tuh Ngestone Ngestone nya Rukia lumayan tuh Tapi nanti deh Gue Rukia akan coba untuk dapetin temen-temen Gue coba untuk dapetin ya Karena itu lumayan susah juga sih Lihat gem gue tadi berapa tuh Tinggal 2.000 guys Ngeselin banget gitu Ngumpulin gemnya yang susah coy Kalian enaknya gitu Tinggal minta Bang Bang Rukia Bang Rukia Bang Blackbird buset Ngumpulin gemnya susah guys Kau kira ngumpulin gemnya tuh gampang ya Oke Kita akan Kita akan bangun pabrik Mama Bulma Seperti biasa Awal-awal ya temen-temen ya Sampai Mungkin web 10 Baru mungkin gue akan Mulai pasangin si Frieza ya Oke Oke Gue akan mulai pasang Frieza temen-temen Mulai bahaya nih ya Udah web 12 Gue pengen naikin Bulma dulu gitu Tapi ternyata lumayan susah gitu Jadi udah mau gak mau Gue akan naikin Frieza dulu Nah baru lancar ya Padahal belum lagu dikit lagi nih Memang mentok nih Aduh Ternyata web 12 tuh udah harus ada Yang ini temen-temen Udah harus ada 2 unit ya Oke temen-temen Pabrik Mama Bulma sudah selesai Sekarang kita akan coba untuk Masukin si Black Stage nya temen-temen Atau Black Beard Black Beard B6 Dan katanya ini Ngeslow Jadi kita akan coba lihat temen-temen Ngeslownya itu Se-OP apa ya Kita akan pasang disini coy Nah Kita akan pasang disini Kita lihat Damage pertama udah 200 coy 288 Tapi dia SP nya 8 Oke lah SP nya 8 ini gue bikin last aja ya Supaya dia area nya kesana doang Oke Dia belum bisa ngeslow temen-temen Kalau masih disini dia belum bisa ngeslow Upgrade pertama 500 Kita coba aja update 500 Nah Baru damage nya jadi 432 Dia nambah 2 range lagi Dan kalau kita upgrade ke 2 lagi temen-temen Dia Akan ngeslow ya Namanya liberation Tapi Itu harganya 3000 Lihat Upgrade pertama 500 Upgrade ke 2 3000 gitu ya Yaudah kita upgrade ke 2 3000 Ngeslow GG Gaming Con nya sih Oke lah ya Con nya oke lah Kalau menurut gue ya Nih Con nya sih oke sih Uh gila efeknya mata banget sih Blackbird sumpah Blackbird efeknya emang Emang gila sih Kita upgrade lagi nih temen-temen ya Upgrade ke 3 Harganya 602 Murah coy Dia nambah 2 range lagi Dan nambah 100 damage lagi Let's go Bisa berapa kali update ini Blackbird ya Oh 3 nya tinggal 3 kali lagi deh Oke Upgrade ke 4 Nambah damage lagi Nambah range lagi Nambah 50 Let's go Upgrade lagi terakhir Tremor Darkness ya temen-temen ya Oke ini upgrade terakhir Oh belum 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 2 kali lagi 2 kali upgrade lagi Ini upgrade ke 5 berarti ya Upgrade ke 5 yaitu adalah Tremor Darkness nih Kayak gimana serangannya ya Ini serangan pas liberation kayak gini nih Ya dan ini aja udah ngeslow temen-temen Kita pengen liat yang Tremor Darkness kayak gimana ya Seribu lumayan mahal coy Tapi gapapa Go upgrade seribu Buh 900 damage-nya coy Kita liat kayak gimana serangannya Buh GG GG Tremor Darkness ya Kita upgrade sekali lagi terakhir kayaknya nih Upgrade terakhir ya 1500 temen-temen ya Upgrade terakhir udah Range-nya totalnya sekarang jadi 40 Ngeslow Abis itu Damagenya 1000 Tapi dia SP 8 SP 8 Lebih tinggi dari Biasanya Berapa sih ground unit tuh Paling 5 ya 6 6 itu udah paling gede sih Untuk ground unit ya Kayak si bu aja tuh Cuma 5, berapa gitu Ini sampe 8 coy Kenapa? Karena dia tuh Ngeslow temen-temen Jadi Ya normal-normal aja gitu Karena dia ngeslownya cukup 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 Gege temen-temen ngeslownya ya Dan Tau gak temen-temen Gue gak bawa kira coy Gue baru inget gitu ya Aku tidak membawa kira gitu kan What the hell man Jadi udahlah gue akan pake Ini Ini kayak infinite biasa aja lah ya Anggep kayak infinite biasa gitu What the hell man Yaudah gak apa-apa lah Gue lupa bawa kira gitu Lucu bet dah Oke Eh by the way Gue akan taro Bu disini dah Kalau gitu Taro bu disini nih Ini lumayan GG nih Taro bu disini Karena dia area kan lumayan gede tuh Bo Udah abis itu dia Dislow sama blackbeard kan Gue tidak bawa kira Temen-temen Gak jadi bomb chill damage Yaudah lah Lupa coy Yaudah gak apa-apa temen-temen ya Kita gak jadi bomb chill damage dulu Sekarang Kita coba lihat Sampai Sampai wave berapa Kita bertahan pake blackbeard Temen-temen ya Tanpa kira Oke Superbu udah gue taro semua Tinggal blackbeard nih Ntar blackbeard Gue taro sini lagi dah Lumayan blackbeard ngeslownya temen-temen Mantep Mantep jiwa sih ngeslownya Gak bohong Bisa-bisanya gitu Gue lupa bawa kira guys Adeh Gue gak tau nih bisa bertahan apa enggak ya Semoga aja bisa sampe 50 ya Kocak sih Udah ada superbu Udah ada frieza Harusnya cukup sih ya Sampai F50 mungkin bisa kayaknya Ada blackbeard soalnya coy Ada blackbeard Blackbeard tuh ngeslownya tuh GG gitu Jadi harusnya bisa sih Gila the best sih slownya temen-temen Kalian liat nih Dia tuh kalo udah ada tanda-tanda kayak gini Temen-temen tuh artinya dia ngeslownya Liat jalannya coy Lemot banget Jalannya jadi lemot banget ya Nggak kelihatan apa-apa Sumpah Gue bikin low aja kali ya Tolong Ini efeknya terlalu gila gitu ya Nggak kelihatan apa-apa gue Si superbu sih yang efeknya terlalu gila guys Jadi nggak kelihatan apa-apa gitu Nah dikurangin kayak gini Kayaknya enak nih low ya Nah ini udah ada tanda-tanda kayak gini Dia ngeslownya Nah ini nih yang RR unit nih temen-temen nih Bentar lagi nih Web 40 Nggak boh kira Goodbye Sumpah gue lupa boh kira Coba disini udah ada frieza sih Disini ada frieza dan ini On winnya berantakan bet Bodo amat lah ya Pasti pada-pada di komen pada ribut nih Bang itu on win berantakan semua bang Bodo amat Bodo amat Tapi aman sih disini ada bu temen-temen Ada bu lumayan banyak ya Lalu ada yang ngeslow juga Harusnya kita bisa berhasil sampai 50 mungkin Mudah-mudahan nyampe lah 50 ya Oke gue harus taruh semua unit gue Kecuali blackbeard sih Blackbeard belum Mungkin blackbeard akan gue taruh sini lagi Ya blackbeard kayaknya akan gue taruh sini temen-temen ya Eh by the way kita belum ngeliat Blackbeard kalau di Di boost sama si on win ya 3 stack kita coba Kita coba temen-temen ya Ini ada 1 2 Ada 3 on win disini Kita akan coba nge boost Si blackbeard ini Damagenya jadi berapa temen-temen ya Eh by the way gue masih level 45 loh Jadi belum level 80 temen-temen ya Kalau level 80 mungkin 1200 1300 kali ya 1300 mungkin ya damage ya Mungkin gue Nggak tau juga sih Nggak pernah ngeliat gue Blackbeard yang level 80 Ya pokoknya segitulah Tapi nih 45 aja udah cukup sih buat gue Karena dia tugasnya buat ngesupport sih Bukan lebih ke damage ya Dia lebih ke ngeslownya itu loh Cuman ya kita coba aja liat Kalau misalkan kita boost berapa temen-temen ya Let's go Shinzo Aduh nge-lag Sasa Geo Berapa Bode 3000 Oke sih Oke lah ya Tapi masih dibawah Mikato sih Mikato emang GG ya Ya sekali lagi dia bukan Ya nyerang juga bisa 3000 damage nya GG Cuman SP8 gitu ya Jangan ngarep buat DPS guys Dia tuh lebih ke support sih Si Blackbeard ini temen-temen ya Kalau mau DPS Nah ini Mikato ya Bu tuh 4000 Liat Gila deh Lalu ada 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 Frieza ya Frieza juga buat damage oke lah Cuman sekarang Frieza udah 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 ini sih temen-temen Gimana ya Frieza Kalau dibandingin sama ini gitu Dibandingin sama Super Bu ya 1600 Full AOE gitu Dibandingin sama Frieza ya Dibandingin sama Seri Boynya gak nyampe Udah gitu gak full AOE lagi Walaupun gede sih Ya tapi sekali lagi sih Beda sih Yang ini dari ground unit Dia hybrid ya Sedangkan si Frieza kan emang Emang dia bener-bener Air unit gitu Bentar untuk next Konten ASTD Temen-temen Gue akan bikin konten Cara menjadi Bomb Chill Damage ya Versi Mamang Pestip Nanti gue akan ajak Mamang Pestip deh Untuk Untuk rekaman temen-temen ya Kita akan coba lihat Gimana sih cara menjadi Bomb Chill Damage ya Ini kalian perhatiin nih Damage gue nih Ya Udah semua unit loh gue taro Tapi damage gue Baru 1M gitu temen-temen Di wave 37 ya Bandingin sama waktu itu Pas gue live Pas ngumpulin gem Itu gue Wave 20 aja Itu udah Berapa? 20-30M guys Jadi Bomb Chill Damage guys Nanti Nanti Kalau kalian gak tau Ntar gue akan bikin konten Temen-temen ya Tapi kebanyakan dari kalian Pasti tau sih ya Jadi Bomb Chill Damage Supaya Kira ya Kuncinya cuma Paya Kira guys Nah ini udah mudah tebel nih Gaya wat nih Udah mudah tebel Tapi gak apa-apa Ngeslow Gila ngeslownya GG banget sih Ngeslownya GG banget sih Ini gue gak kebayang Kalau ada Rukia temen-temen Ini musuhnya bisa hampir Gagerak kali Iya mungkin yang APUF 63 APUF 61 Tuh kayaknya dia pake Blackbeard sama Rukia ya Soalnya Rukia tuh GG guys Ngestun gitu ya Lemot bener Jalannya liat Lucu ya Liat Titan abnormal Jalannya lemot gini Lucu banget anjur Liat Gila GG sih Blackbeard sih Worth it guys Worth it sumpah Dapetin dah Ngeslow anjir Kayaknya ini Satu-satunya unitnya ngeslow ya gak sih Kalau misalkan gue salah Tolong komen di bawah aja ya Karena setau gue ini Satu-satunya unit yang bisa ngeslow Si Zukiya juga baru tuh Dia ngestun ya Tapi ngestunnya gak pake Gak pake skill dia Auto stun Jadi lebih GG juga tuh Sama tuh Bayangin kalau digabung Terus jadi Bomb Chill Damage guys Anjir tuh kayak WF64 tembus dah Kayaknya ya Ntar gue coba deh temen-temen ya Sama Mamang Pestip ya Kita Dia kan punya Rukia tuh Dia pake Rukia Gue pake Blackbeard Benem Kita gabung Terus jadi Bomb Chill Damage Semua paya kira Kita liat Apakah bisa sampe WF60 Apakah kita bisa masuk leaderboard Kalau kita masuk leaderboard Dapet Kaido Sokes langsung Oke Kita coba liat temen-temen WF41 nih Udah Wah gila tuh Gawat nih Ini gue masih boost nih Boost 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 Shinzo 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 Sasage Let's go Boost Anjir deh Deselerate GG juga Deselerate dikasih Dikasih slow jadi slow Liat guys Jadi kayak normal Lucu sih Tapi GG Gege sih Blackbeard sih Worth it Worth it Serius dapetin dah Apa kita bisa melewati WF43 Biasanya WF43 Mulai keluar air unit Yang dajal-dajal itu guys Ini bisa gak nih Ada Busy 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 nyerang air juga Dan dia namesnya GG ya Uh tebelnya Minta ampun guys Liat tebelnya Bukan main Tebelnya kan main Tebelnya kan main ya Aduh Ini kayaknya gue mesti dapetin Roy Mustang nih Katanya memang pesti Roy Mustang Unit terGG guys Kayaknya gue mesti dapetin deh Buat mengganti Mihao katanya ya Wah ini udah mulai GG co Shinzo 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 Wah air unit Kan gue udah bilang nih Dajjal nih air unit nih Gawat air unit Air unit Dajjal Air unit Dajjal Tidak Tidak air unit Dajjal Air unit Dajjal Wah tembus Gawat sih Tembus gak nih Tembus gak nih air unit Dajjal Frieza cepat Wah Frieza gue Wah 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 2000 Wah Gila Lewat coy Wah 43 udah lewat ya Si air unit Dajjal itu udah Udah terlewati coy Tinggal yang ini doang nih Ini ini Oke lah Oke lah Wah gue atas ini bisa panggah guys Wah GG sih GG sih Kita harus Shinzo Sasageo lagi coy Harus Shinzo Sasageo si Bu coy Eh cepat Shinzo Sasageo lama banget lagi Buset Ini PF50 bisa gak ya GG sih nah Shinzo Cepat mana Shinzo Sasageo Sasageo 4000 let's go Kalian ini semua let's go Bu Ancurin Bu Nah GGWP gak guys Gila sih slownya Blackbeard Enak banget guys Sumpah Wah worth it sih Eh tapi kayaknya kalau air gak bisa di slow ya Liat deh Yang unit air tuh gak bisa ke slow coy Aduh Frieza Mamang Frieza Mamang Frieza Mamang Frieza 2000 Cepat Aduh Wah PWF 50 bisa nih kayaknya nih Dikit lagi bisa gak Bisa gak itu dikit lagi coy Dikit lagi Nah Oke Oke jadi kayaknya yang air unit temen-temen Musuh-musuh yang air unit Itu gak bisa ke slow ya Liat nih Karena ya emang Blackbeard kan ground unit Jadi nyerangnya cuman ground temen-temen ya Pasti nanti ada nih Air unit yang bisa nge slow juga Wah pasti GG sih Atau mungkin ntar ada Ada dua-duanya temen-temen Air unit yang bisa nge slow sama nge stun kayak Rukia Wah itu Mungkin B7 kali itu ya Itu terlalu OP sih Itu terlalu OP sih kalau ada Oke ini Kita udah kalah disini ya Ini udah pasti kalah sih Ini udah pasti kalah sih Karena yang airnya udah tembus ya Oke gak apa WF 47 Not bad banget guys Iya ini kalah sih WF 47 Not bad at all coy Gak bisa ya Terlalu GG Terlalu GG Oke Kalah di WF 48 Nice WF 48 loh Not bad banget guys Gak pake kira loh ini Gila gak Gak pake kira WF 48 ya GG Worth it Worth it Dapetin temen-temen Blackbeard ya The best Tadinya mau jadi Bomb chill damage Tapi lupa bukira Tolong Ntar deh Next video temen-temen Untuk all star tower defense Gue akan jadi bomb chill damage ya Seperti mamang festive Oke Oke temen-temen Jadi itu dia Untuk video kita kali ini Menurut gue Worth it Worth it Dapetin aja temen-temen Untuk blackbeard yang B6 ya Ini parah sih GG sih Unit support Menurut gue nih Ini masuknya Kayak unit support ya Supportnya GG Kebat anjir Ngeslownya tuh GG loh Walaupun cuman yang ground unit Yang air unitnya Gak keslow sama sekali Nah makanya kalian butuh Si Mustang temen-temen ya Si Roy Mustang Apakah dia ada sekarang Tidak Megumin adanya Aduh yaudahlah Oke ntar gue coba Untuk dapetin Roy Mustang Kayaknya Roy Mustang GG juga ya Ntar gue coba Untuk dapetin deh temen-temen ya Oke temen-temen Jadi itu aja Untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya cerita-cerita berpungguan Dan sampai jumpa di video Saya jutanya Bye bye Ciao